Empan-empan atau biasa disebut rempah-rempah, biasa dicari masyarakat selama masa pandemi ini. Empan-empan dinilai mampu meningkatkan imun tubuh dan menjaga tertular virus COVID-19. Empan-empan hasil tanam petani di desa Jatiwarno ini selalu dikirimkan ke luar kota seperti Jabodetapik. Pedagang jamu di dusun geluduk desa Jatiwarno mengaku menjelaskan tentang cara tanam rempah-rempah yang ia tanam di pekarangan rumahnya. Berbagai macam rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan temuhireng ia tanam untuk kemudian diproduksi menjadi jamu. Memang selama masa COVID-19 ini, empan-empan banyak dicari oleh masyarakat. Maka dari itu, Yayan Sugianto menanam lebih banyak empan-empan agar bisa dikirim ke Jakarta. Saya memang petani empan-empan, terutama itu emang kunyit, kunyit putih, ada jahe, mungkin ada temu hitam. Itu emang bahan baku utama untuk bikin jamu yang di mungkin kawasan Jakarta dan sekitarnya bahkan di Jabodetapik. Dengan menanam sendiri, Yayan sangat latin saat merawat tanamannya hingga panen tiba. Saat panen, ia bersama keluarganya gotong royong untuk membersihkan pon-pon dari tanah. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!